Pemkot Semarang terus berupaya menyetarakan hak kaum difabel memberi kesempatan yang sama kepada para penyandang disabilitas untuk berkreasi dan berkarya salah satunya dengan menggelar Nobar atau Nonton Bareng film berjudul Sundul Langit Nobar bersama jajaran Pemkot Semarang yang dilakukan di Gedung Mohiksan, Balai Kota Semarang Kamis 5 September kemarin sebagai bentuk apresiasi karya anak-anak disabilitas Film Sundul Langit sendiri disetradarai oleh penyandang tunanetra dan penulis naskah merupakan tunang rungu Sementara para pemainnya gebungan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas Alur ceritanya tentang penyandang disabilitas, tunang rungu yang bersekolah di sekolah inklusi dan mendapatkan bullying Singkat cerita, penyandang disabilitas tersebut mendapatkan motivasi dan akhirnya bisa berprestasi Pemkot terus berkomitmen meningkatkan kesetaraan hak serta meningkatkan sarana-prasarana bagi penyandang disabilitas Salah satunya adalah merenovasi Gedung Balai Kota dengan konsep ramah disabilitas Kemudian semua hadirin yang Alhamdulillah hari ini bisa mengikuti pemutaran perdana film Sundul Langit Film adaptif sehingga bisa dinikmati oleh tunanetra dan tuli Ini akan muncul orang bercerita disitu Gambarnya itu sedangkan Jadi tunanetra tau persis Gak diuntung mana saja Ini yang kita kerjakan Untuk saudara kita yang tuli Kemudian untuk saudara kita Maaf, tunanetra Untuk saudara kita yang tuli Kemarin ada dua pertimbangan Apakah menggunakan juru bahasa isata Atau subtitle Akhirnya kita beli subtitle Karena ada kekhawatiran Ketika menggunakan juru bahasa isata Saudara kita bukan fokus ke gambarnya Ke filmnya Tapi fokusnya ke juri sahaja Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu Senobar mengatakan Film ini adalah film yang bisa dinikmati teman-teman disabilitas Support agar mereka punya hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya Mbak Aita mengaku memberikan tempat kepada impunan masyarakat Inklusi Kota Semarang atau Himix Untuk memutar film tersebut Hal ini menjadi bukti kepedulian Pempol Semarang Menurutnya film layar lebar ini adaptif bagi penyandang tunanetra maupun tunarungu Sehingga mereka bisa menikmati film tersebut Mbak Aita menyebut Ada alat bantu tertentu yang bisa membantu disabilitas menikmati film ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton